apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan mereka berkata kami mengikuti apa yang kami dapati nenek moyang kami melaksanakannya kata Allah apakah mereka akan ikut juga kepada mereka padahal bapak dan nenek moyang mereka tidak berakal tidak faham sedikit pun juga dan mereka tidak dapat petunjuk ini agama nenek moyang jadi ketika dibawakan keterangan dalil dari Quran dan Sunnah ya ini sudah seperti ini dari dulu nenek moyang kita mengerjakan demikian tidak boleh justru ini akan membawa kepada kesesatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصق الحديث كتاب الله وقرى الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمه الله كبه سلور قوم مسلمين والمسلمان يوم دمداني رحمتي على الله صلى الله عليه وسلم Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala ni'mat yang Allah keruniakan kepada kita dan kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah dalam ceramah singkat ini saya akan jelaskan tentang hal-hal yang dilakukan oleh manusia dalam mereka beragama yang akan membawa kepada kesesatan mereka beragama tetapi mereka tidak mengikuti dalil dari Al-Quran dan sunnah yang mereka jadikan sebagai pijakan mereka dalam mereka beragama ya apa kata orang apa kata ustad atau mereka berdalil dengan perkataan atau mengikuti nenek moyang atau dengan orang banyak atau yang lainnya saya akan jelaskan satu persatu supaya kita benar dalam kita beragama ini kita wajib memperbaiki cara kita beragama kita sebagai orang Islam sebagai muslim dan muslimah harus dan wajib memperbaiki cara beragama kita supaya kita tidak sesat diantara yang membawa kesesatan kepada manusia yang pertama kejahilan kebodohan dia tidak belajar tentang agama ini bahwa kita wajib beragama dengan dalil makanya kita wajib belajar dan kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar tentang agama ini sampai kita paham tentang agama dan kita wajib mengamalkannya dalam mengamalkan pun harus ada syarat ikhlas dan itibat ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW jadi yang pertama tentang cara beragama yang salah yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin yang pertama itu ikut-ikutan tanpa dalil Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 36 dan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu karena sejujurnya pendengaran mata dan hati akan ditanya oleh Allah kita tidak boleh ikut kecuali dengan dalil hatta yang berkata itu seorang guru seorang syekh hatta yang berkata seorang imam bahkan imam yang empat semuanya mengatakan kalau ada pendapatku menyalai sunnah Rasulullah buang pendapatku seluruh imam imam Hanafi imam Maliki imam Syafi'i imam Hanbali rahimahumullah empat imam madhab ini semuanya mengatakan kalau ada hadis yang sah itulah madhabku kalau ada pendapatku menyalai sunnah Rasulullah buang pendapatku ikuti sunnah Rasulullah semua mengatakan demikian dan itu ditulis dalam kitab-kitab tentang pendapat mereka bahkan ada perkataan seorang penyair mengatakan para imam pembawa petunjuk berkata jangan amalkan perkataan kami tanpa nasi yang sah padanya ada dalil wajibnya mengambil hadis baik dahulu maupun sekarang imam Abu Hanifah berkata tidak patut bagi orang Islam mengambil pendapatku sebelum mendapatkannya dengan al-kitab dan hadis yang terpilih imam Malik imam darul hijrah berkata sambil berisyarat ke kubur nabi s.a.w. setiap perkataan ada yang diterima dan ada yang ditolak kecuali Rasulullah s.a.w. imam imam al-syafi berkata jika engkau melihat perkataanku menyelesaikan hadis yang kalian riwayatkan maka buanglah perkataanku dan buanglah perkataanku yang menyelesaikan khabar atau hadis itu imam Ahmad berkata jangan kalian tulis perkataanku tetapi carilah sumber perkataan itu ini perkataan para imam rahimah bahwa semua imam mengatakan jangan ikut pendapatku kecuali dengan dalil jadi semuanya imam menyuruh kita untuk mengikuti dalil al-quran dan sunnah perkataan mereka ini imam imam yang terkenal di dunia islam mereka orang-orang yang mulia dan berilmu gak boleh kita ikut apalagi orang-orang yang di bawahnya yang kita harus ikut dalil yang menyebabkan manusia ini sesat ya karena mereka beragama tanpa dalil ikut-ikutan apa kata orang ikut apa kata orang ikut banyak yang sesat dengan sebab itu karena gak punya pegangan gak punya hujah harus tanya dalilnya dalilnya pertama Quran dan harus mengikuti penafsiran penjelasan para mufassirin al-i tafsir yang jelas dari perkataan al-quran ditafsirkan dengan Quran al-quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat radiyallahu al-quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in kemudian dijelaskan dengan penjelasan para tabi'in baru kemudian dengan bahasa Arab ini penjelasan para ulama dalam kita menafsirkan al-quran kemudian al-quran ditafsirkan dengan sunnah nabi jadi al-quran yang pertama ditafsirkan dengan yang kedua Quran ditafsirkan dengan sunnah nabi karena nabi yang menjelaskan al-quran kemudian setelah itu al-quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat jadi yang pertama al-quran ditafsirkan dengan yang kedua al-quran ditafsirkan dengan sunnah yang ketiga al-quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat radiyallahu yang keempat al-quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in kemudian baru setelah itu penjelasan bahasa Arab dan baru penjelasan juga para imatul mustahidin jadi ini harus kita pahami tentang cara kita berdalil banyak yang salah dan keliru yang kemudian sesat karena mereka tidak tahu dalil dan tidak tahu mengambil dalil kadang-kadang juga dibawakan hadith hadith jelas kita wajib terima kalau memang sahih tapi kalau hadith itu da'id hadith itu lemah apalagi hadith itu mau utuh, palsu tidak boleh, kita tanya kalau disebutkan dalilnya ini hadith nabi mana dalilnya mana sanatnya maka para ulama menanyakan mana dalilnya imam abdul marum mengatakan sanat itu dari agama kalau tidak ada sanat orang berkata saya enaknya jadi harus ada dalilnya siapa yang jujur dan tidak lihat di mana, di kitab apa adanya disuai Bukhari tunjukkan, isuai muslim Abu Daud, Tirmidhi, Nasai, Ibn Maja, Ahmad dan lain-lain mana dalilnya, sahih atau tidak kemudian setelah itu bagaimana penjelasan para ulama dalam syarah-syarah hadith tentang hadith itu supaya kita beragama ini dengan benar cari guru yang betul-betul mengajarkan kita dengan dalil supaya kita tidak sesat yang kedua yang menyebabkan manusia sesat yaitu mereka mengikuti nenek moyang dalam beragama apa kata nenek moyang untuk melihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 170 untuk melihat keterangannya Allah berfirman Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 170 untuk melihat dalilnya kepada seluruh pendengar radio roja dan pemisah TV roja untuk melihat dalilnya supaya untuk beragama dengan dalil bukan kata orang Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 170 apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan mereka berkata kami mengikuti apa yang kami dapati nenek moyang kami melaksanakannya kata Allah apakah mereka akan ikut juga kepada mereka padahal bapak dan nenek moyang mereka tidak berakal tidak paham sedikit pun juga dan mereka tidak dapat petunjuk ini agama nenek moyang jadi ketika dibawakan keterangan dalil dari Quran dan sunnah ya ini sudah seperti ini dari dulu nenek moyang kita mengerjakan demikian gak boleh justru ini akan membawa kepada kesesatan lihat lagi Allah menyebutkan di dalam surah Al-Ma'idah Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah di ayat 104 apabila dikatakan kepada mereka kemarilah mengikuti apa yang Allah turunkan apa yang Allah turunkan dan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya jadi apa yang Allah turunkan dari Al-Quran dan kepada Rasulnya dari sunnah Nabi mereka mengatakan cukuplah kami mendapati Bapak dan nenek moyang kami melakukan demikian kata Allah apakah mereka akan ikut juga Bapak dan nenek moyang mereka berarti mereka tidak tahu sedikit pun juga dan mereka tidak dapat petunjuk mereka tidak tahu apa-apa dan tidak dapat petunjuk kenapa diikuti dan ini orang-orang musyrikin orang-orang jahiliyah seperti itu mereka kalau disampaikan dakwah oleh para Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam dan juga disampaikan oleh Sayyidul Anbiya wal-Mursali Nabi Muhammad wassalam mereka berdalil nenek moyang kami melakukan demikian dari dulu nenek moyang kami ini bukan dalil musyam diikut dalil bukan kata nenek moyang bukan kata ini kan dari dulu turun temurun ini kan sudah adat istiadat ini sudah kebiasaan ini sudah budaya gak bisa ini kita beragama kita ingin masuk sorga dengan kita beragama Islam kita ingin masuk sorga jangan sampai kita sesat dengan mengikuti nenek moyang karena Allah sudah menyebutkan bahkan Allah menyebutkan lagi dengan mengikuti nenek moyang justru akan membawa manusia ke neraka dalam surah Luqman Allah berfirman dalam surah Luqman di ayat 21 Allah berfirman apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan mereka berkata kami mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak dan nenek moyang kami melaksanakannya kata Allah apakah mereka akan ikut juga padahal syaitan itu mengajak mereka kepada azab yang pedih syaitan mengajak ke neraka sa'ir jadi harus diikut dalil dengan dalil yang benar Quran dan sunnah dengan paman salafus salih dia ikuti hadith yang sahih dia fahami dengan paman yang benar dia amalkan dia akan masuk sorga dengan sebab itu kalau dia ikhlas dan itiba tapi kalau ikuti ajaran dari moyang Allah sudah ingatkan Yusuf Syaitan mengajak mereka kepada azab yang pedih bahkan Allah sebutkan lagi bisa dilihat lagi bahwa kesesatan umat-umat terdahulu disebabkan karena mereka dibawakan keterangan dalil mereka mengikuti nenek moyang alasan mereka mengikuti nenek moyang Allah berfirman lagi dalam surah Zukhruf surah Zukhruf surah 43 di ayat 22 di ayat 23 Allah berfirman bahkan mereka berkata kami mendapati bapak dan nenek moyang bapak dan nenek moyang kami satu agama dan kami mengikuti petunjuk mereka jadi mengikuti petunjuknya nenek moyang Allah juga ingatkan di ayat 23 demikiannya demikianlah tidaklah kami utus sebelum kamu di satu desa dari seorang pengancam menangkan mereka orang-orang kayaknya berkata sesungguhnya kami mendapati bapak dan nenek moyang yang kami berada dalam satu agama dan kami mengikuti jejak mereka ini membawa kesesatan mengikuti ajaran nenek moyang agama nenek moyang gak boleh kita ikut kita orang islam harus mengikuti dalil ini yang kedua yang menyebabkan manusia sesat disebabkan karena nenek moyang mengikuti turun-temurun dan segala macam itu sering dibawakan sebagai alasan yang ketiga yang ketiga yang sering jadikan dalil dalam beragama itu orang banyak orang banyak jadi apa kata orang banyak diikut orang banyak bukan ukuran kebenaran dan Allah banyak mencerah dalam Al-Quran tentang orang banyak orang banyak dalam islam bukan ukuran kebenaran Allah menyebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang mengikuti orang banyak Allah berfirman dalam berapa ayat untuk bisa lihat ayat-ayatnya seperti dalam surah Al-Ma'idah ayat 49 Allah menyebutkan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasir kemudian juga Allah menyebutkan dalam surah Rum ayat 8 sesungguhnya kebanyakan manusia itu kufur kepada pertemuan dengan Allah artinya mereka mereka kufur tentang adanya hari kiamat kemudian juga Allah menyebutkan lagi dalam surah Al-Ma'idah lagi Allah menyebutkan di ayat 81 sesungguhnya kebanyakan mereka orang-orang fasik kemudian juga Allah menyebutkan tentang masalah banyaknya manusia bahwa manusia ini bukan ukuran kebenaran karena kebanyakan manusia lalai kebanyakan manusia fasik kebanyakan manusia kufur kepada Allah kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah kebanyakan manusia itu selalu membantah Allah menyebutkan lagi untuk melihat di dalam surah Al-An'am ayat 116 Allah berfirman dan saatnya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi disayang mereka akan menyesatkan kamu jadian Allah sesungguhnya mereka hanyalah menyangka-nyangka dan sesungguhnya mereka itu hanya berdusta Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 116 Allah berfirman seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi mereka akan menyesatkan kamu jadian Allah sesungguhnya mereka tidak mengikuti kecuali hanya sangka-sangka dan mereka berdusta atas nama Allah jadi kebanyakan manusia bukan ukuran kebenaran jadi kita gak boleh mengikuti kebanyakan manusia karena manusia bukan ukuran kebenaran kebanyakan manusia yang kita ikut dalil kemudian yang keempat ini sering nih ya orang kalau beragama ya orang banyak melakukan ini orang banyak itu bukan dalil dalam kita beragama bukan orang banyak dalil dari koran dan sunnah yang harus diikut bukan orang banyak yang keempat yang membuat manusia sesat yaitu mereka mengikuti hawa nafsu hawa nafsu sudah ada keterangan sudah ada dalil dibawakan dengan hujah mereka nolak mereka lebih mengutamakan hawa nafsunya apakah dia orang awam apakah dia penuntut ilmu ataukah dia seorang ustad seorang da'i sudah dibawakan dalil hujah dari koran dan sunnah menerbaikan masalah ditolak oleh dia mengikuti hawa nafsunya Allah sebutkan untuk melihat ayatnya di dalam surah Allah berfirman dalam surah Al-Qasas di ayat 50 Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 50 apabila mereka tidak menyambut seruanmu tidak menerima keterangan dari kamu ketahuilah sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa-hawa nafsu mereka dan tidak ada orang yang paling sesat mainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah sesungguhnya Allah tidak menunjukkan orang-orang yang zalim jadi Allah menyebutkan di dalam ayat ini orang mengikuti hawa nafsu sesat dibawakan dalil hujah oleh Nabi Muhammad mereka tidak mau terima mereka mengikuti hawa nafsunya maka tidak ada orang yang paling sesat mainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah SWT jadi ini empat yang membuat manusia sesat yang pertama mereka bodoh tidak belajar tidak nonton ilmu tidak mencari dalil yang kedua yaitu mereka mengikuti mengikuti ajaran nenek moyang yang ketiga mereka mengikuti orang banyak dan yang keempat mereka mengikuti hawa nafsu ini jalan-jalan yang membawa manusia ini kepada kesesatan karena itu kepada kaum muslimin semuanya dan kaum muslimat kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar agama ini dengan benar dengan dalil dan kalau sudah ada dalil sudah keterangan hujah kita wajib terima kita wajib taslim apalagi dalil dari Quran dalil dari sunnah kita wajib taslim sami'na wa'ata'na kalau sudah diajak sikap seorang mu'min dan mu'mina kalau sudah diajak kepada Allah Rasulnya dia mengatakan sami'na wa'ata'na kami dengar dan kami taat mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya untuk sekalian wassalam nabi Muhammadin s.w.a subhanahu wa bihamdik asyadu ala ilaha ilanta astagfiru kawatu ubilik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh